Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar matematika yaitu tentang bangun ruang Kita belajar bangun ruang dari jenis-jenis bangun ruang Yang pertama adalah prisma, kemudian yang kedua ada tabung, kemudian ada limas, berikutnya ada kerucut, dan juga bola Coba kalian perhatikan di sekeliling kalian Hampir semua hal yang ada di sekeliling kita itu adalah bagian dari bangun ruang Kita dapat menemukan contoh-contoh bangun ruang yang ada di sekeliling kita Coba kalian perhatikan di sini ada gambar rumah Di rumah ini, dari satu bentuk rumah, ini terdapat banyak sekali contoh bangun ruang Misalkan atapnya, atapnya berbentuk seperti apa? Ayo kita pelajari bersama Anak-anak semuanya, jenis-jenis bangun ruang yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah Yang pertama ada prisma, kemudian ada tabung Berikutnya ada limas, kemudian kerucut, kemudian bola Sobat-sobat semuanya, anak-anak, coba kalian perhatikan Yang pertama, ini adalah kita belajar tentang prisma Gambar prisma itu adalah seperti ini Ini adalah contoh dari prisma segitiga Pengertian prisma Kira-kira prisma itu pengertiannya apa sih? Nah, pengertian prisma Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongruen dan sejajar Serta rusuk-rusuk tegak dan juga sejajar Dua bangun yang membatasi tersebut disebut dengan bidang alas dan bidang atas Prisma mempunyai bentuk yang beragam Beberapa jenis prisma adalah Prisma segitiga, kemudian prisma persegi, prisma persegi panjang, prisma segi lima, prisma segi enam, prisma trapezium, prisma belah petopat, prisma lingkaran atau tabung dan lain sebagainya Sifat-sifat prisma Apa sih sifat-sifat prisma? Prisma mempunyai bentuk alas dan atap yang kongruen satu sama lain dan sebangun Setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang Prisma mempunyai rusuk yang tegak dan juga ada yang tidak tegak Setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama Selanjutnya unsur-unsur prisma Anak-anak, coba sambil kita perhatikan gambar ini Nah, ini adalah yang pertama Sisi atau bidang Sisi atau bidang prisma segi enam berjumlah delapan Kita ambil contoh prisma segi enam ya Kemudian ke delapan sisi atau bidang tersebut Adalah sisi alas yaitu A, B, C, D, E, F Kemudian sisi atas G, H, I, J, K Kemudian sisi depan B, C, I, H Sisi belakang F, E, K, L Nah, disini ada F, E, K, L ya Ini F, E, K, L Kemudian sisi depan kanan A, B, H, G Nah ini A, B, H, G Ini ya Sisi depan kanan Kemudian sisi belakang kanan A, F, L, G Kemudian sisi depan kiri C, D, C, I Sisi belakang kiri D, E, K, J Kemudian rusuknya Rusuk Frisma segi 6 Berjumlah 18 rusuk Rusuk tersebut adalah A, B, nah coba perhatikan Rusuk Frisma segi 6 Berjumlah 8 rusuk Rusuk tersebut adalah A, B A, B mana? Ini A, B Kemudian B, C Ini B, C, ini adalah rusuk Ini adalah rusuk Kemudian C, D Kemudian D, E Kemudian E, F Kemudian F, A Kemudian G, H Nah G, H ini ya G, H Kemudian H, I Kemudian I, J Kemudian J, K Kemudian K, L Berikutnya L, G Rusuk tegaknya yaitu mana? Ini A, G Kemudian B, H Kemudian C, I Kemudian D, J Kemudian E, K Ini E, K Kemudian ini F, L Ini adalah rusuknya Berikutnya titik sudutnya Nah titik sudutnya yang mana? Titik sudut prisma segi 6 Berjumlah 12 titik sudut Yaitu Nah titik sudutnya Ini titik sudut A Ini ya titik sudut A Titik sudut B Kemudian C Titik sudut D Titik sudut E Titik sudut F Titik sudut G Titik sudut H I C K Dan L Nah ini adalah titik sudutnya ya Berikutnya diagonal bidang Diagonal bidangnya Ini jumlah diagonal bidang Prisma segi 6 adalah 16 diagonal bidang Atau diagonal sisi Diagonal tersebut adalah B, G Nah mana B, G? Ini Ini adalah B, G Jadi sini ya B, G Ini diagonal bidang Diagonal sisi B, G Kemudian C, C Berikutnya B, I Nah sambil kalian simak gambarnya ya A, H Kemudian H, C I, D D, K C, E K, F L, E L, A G, F H, K I, L Be Dan C, F Nah C, F ya Ini dari sini C, F Ini adalah diagonal sini Berikutnya diagonal bidang Diagonal bidangnya Ini adalah bidang diagonal pada gambar rusuk Ini diantaranya adalah B, F, K, I Nah diagonal bidangnya B, F, K, I Ini ya B, F, K, I Jadi kita diagonal bidang Kemudian E, C, H, L E, C, H, L E, C, H, L mana kira-kira? E, C, H, L Ini ya E, C Kemudian H, L Ini Kemudian kita L, B, C Nah kalian sambil perkirakan H, I, E, F Gitu kan Dan lain sebagainya Berikutnya diagonal ruang Diagonal ruangnya Prisma segi 6 ini memiliki 36 diagonal ruang Yaitu A, I Nah A, I mana? A, I A, I ini A, I Ya A, I Jadi ini adalah yang menyekat ruang itu kan Nah lintas ruang A, J Nah A, J Kemudian A, K Kemudian B, C B, K, B, L Dan lain sebagainya ya Kemudian jaring-jaring prisma Jaring-jaring prisma segitiga Ini adalah seperti ini anak-anak Jadi kalau prisma segitiga Ini diudari gitu ya Nah dilepaskan Nah nanti bentuknya Seperti ini Kemudian kalau di Perentangkan lagi nanti Seperti ini Ini adalah jaring-jaring prisma segitiga Atau seperti ini ya Nah seperti ini Kemudian jaring-jaring prisma segi 5 Jaring-jaring prisma segi 5 Itu adalah awalnya seperti ini ya Prisma segi 5 Jadi alasnya ini berbentuk segi 5 Makanya dinamakan prisma segi 5 Ini kalau dilepaskan jaring seperti ini Kemudian seperti ini Kalau diurai Nah seperti ini ya Kemudian jaring-jaring prisma segi 6 Nah coba kalian perhatikan Ini adalah jaring-jaring prisma segi 6 Ini adalah alasnya ya Alasnya segi 6 Nah ini Ini dapat kita hitung 1 2 3 4 5 6 Oke Nah jadinya seperti ini ya Jaring-jaring prisma segi 6 Berikutnya kita yang kedua Tabung Nah tabung Itu adalah bentuknya seperti ini kan Tabung ini di sekeliling kita banyak ya Kaleng itu misalkan Terdiri dari tutup Kemudian ada selimut Kemudian sisi alas Atau tutup sering juga dinamakan sisi atas ya Kemudian tabung itu adalah Bangun ruang yang memiliki sisi lengkung Tabung memiliki 3 sisi utama Yaitu bidang sisi alas yang disebut alas tabung Bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung Dan bidang atas yang disebut tutup tabung Sisi alas dan sisi atas tabung ini berbentuk lingkaran ya Nah ini lingkaran Lingkaran dan juga harus sejajar ini Untuk unsur-unsur tabung itu Terdiri dari jari-jari diameter dan tinggi tabung Nah jari-jari Kalau diameter itu adalah garis tengahnya ini Diameter adalah garis tengah lingkaran Sisi alas maupun atas Ini diameter Kalau jari-jari ini adalah separuh dari diameter Dan juga terdiri dari apa Tinggi tabung ini ya Jari-jari tabung ini setengah dari titik pusat lingkaran Pada bagian tabung Sedangkan diameter 2 kali dari panjang jari-jari Tinggi tabung merupakan lebar pada sisi bagian lengkung Pada selimut tabung Oke berikutnya Pada bagian selimut tabung Jika dibentangkan itu akan Berbentuk perseki panjang Dengan ukuran panjang Sama dengan keliling alas tabung Nah lebarnya sama dengan tinggi tabung ya Tabung juga disebut prisma yang alasnya berbentuk lingkaran Nah sekarang jaring-jaring tabung Jaring-jaring tabung adalah kurang lebihnya seperti ini ya Ini adalah sisi alas Ini sisi atas atau tutup Kemudian ini adalah selimut Selimut Kalau ini nanti dibawahkan sini Ini nanti ditutupkan Nanti bentuknya jadi seperti ini Jika suatu benda beraturan dalam ruang terbuka Dan direbahkan pada suatu bidang datar Akan dihasilkan suatu jaring-jaring Jaring-jaring tabung adalah sebagai berikut ini ya Jaring-jaring pada tabung itu terdiri dari Dua buah lingkaran alas dan tutup Yang kongruen dengan jari-jari R Sebuah selimut yang berbentuk persegi panjang Dengan ukuran panjang Sama dengan keliling lingkaran alas Sama dengan 2PR Lebar Sama dengan tinggi tabung Sama dengan P Nah ini adalah tingginya Kemudian berikutnya Limas Yang ketiga limas ya Ini adalah contoh-contoh limas Ini limas segi 3 Lima segi 4 Lima segi 5 Nah coba pengertian dari limas itu apa sih? Limas adalah bangun yang memiliki sisi atau bidang samping Berbentuk segitiga dan memiliki puncak Nah limas adalah bangun ruang yang memiliki sisi atau bidang samping Berbentuk segitiga dan memiliki puncak Jadi syarat untuk jadi Limas adalah ada titik puncaknya ya Menurut kamus besar bahasa Indonesia nih ya Limas itu adalah benda ruang yang alasannya Alasnya berbentuk segitiga Segi 4 dan sebagainya Dan bidang sisinya berbentuk segitiga dengan titik puncak yang berhimpit Selanjutnya Sifat-sifat limas segitiga ini ya Sifat-sifat limas segitiga Coba perhatikan gambar disitu Nah alasnya berbentuk segitiga Ciri-ciri limas segitiga Alasnya ini berbentuk segitiga kan Berikutnya memiliki 3 buah sisi yang berbentuk segitiga Nah ini adalah sisi pertama Ini adalah A, B, D Sisi kedua ini adalah Ini B, C, D Sisi ketiga A, C, D Kemudian memiliki 6 buah rusuk Nah rusuknya berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Memiliki 3 rusuk yang ukurannya sama 3 rusuk yang ukurannya sama Yang mana? Yang ini 1, 2, 3 Memiliki titik puncak atas Nah ini titik puncaknya Oke berikutnya sifat-sifat limas segitiga Nah ini adalah limas segitiga Itu alasnya segitiga Kalau limas segitiga Itu alasnya segitiga Alas berbentuk segitiga ya Memiliki 4 buah sisi yang berbentuk segitiga Jadi 4 Kemudian memiliki 8 buah rusuk Memiliki 4 rusuk yang ukurannya sama Memiliki titik puncak atas Kemudian jaring-jaring limas Coba kalian perhatikan Jaring-jaring limas diperoleh dengan memotong beberapa rusuk limas Kemudian limas yang terpotong direbahkan Sehingga terbentuk bangun datar Berikut ini proses dalam membuat jaring-jaringnya ya Nah ini Ini kalau direbahkan Nanti seperti ini Kemudian jadinya seperti ini ya Kemudian kerucut berikutnya Kerucut Pengertiannya apa kerucut? Kerucut adalah bangun ruang Sisi lengkung yang menyerupai limas segien Beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran Ingat kalau disini adalah bidang alasnya lingkaran Kalau limas tadi Ini adalah segitiga, segi empat gitu kan Nah ini adalah pengertian menurut kamus bahasa Indonesia Ini benda atau ruang yang beralas bundar dan merunjung sampai ke satu titik Berikutnya kerucut pada gambar tersebut Ini dibentuk dari segitiga siku-siku TOA Yang diputar Satu putaran penuh atau 360 derajat Dengan sisi TOA Sebagai pusat putaran Ini adalah kalau diputar ya Berikutnya unsur-unsur kerucut Bidang alas yaitu sisi yang berbentuk lingkaran Nah ini adalah bidang alas lingkaran yang Diameter bidang alas atau D Yaitu ruas garis AB Diameternya adalah Ini AB atau PQ Jari-jari bidang atau R-nya yaitu OA dan OB Nah ini OA, OB, OP, OP ini adalah jari-jari Tinggi kerucut atau T Yaitu jarak titik puncak kerucut ke pusat bidang alas Nah T-nya adalah ini tinggi Dari titik puncak menuju ke perpotongan diameter Selimut kerucut yaitu sisi kerucut yang tidak dihasilkan Inilah selimutnya Kemudian garis pelukis Yaitu garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C Teritik pada lingkaran Berikutnya sifat-sifat kerucut Memiliki dua sisi lengkung yaitu sisi alas dan sisi selimut Memiliki alas berbentuk lingkaran Memiliki satu rusuk lengkung Memiliki satu titik sudut titik puncak Memiliki garis pelukis yaitu garis pada selimut kerucut Yang ditarik dari titik puncak sudut ke titik-titik pada keliling lingkaran Kemudian jaring-jaring kerucutnya adalah seperti ini Ini kalau direbahkan seperti ini Nanti berjadinya seperti ini Tidak hanya jenis model untuk banyak kerucut ya Karena kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang bentuknya sangat relatif Kemudian bola Berikutnya yang terakhir adalah bola Pengertian bola Bola bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung Bola didapatkan dari bangun setengah lingkaran yang diputar satu putaran temel Atau 360 derajat pada garis setengahnya Kemudian sifat-sifat bola Terdapat satu sisi tok ya Sisi lengkung Terdapat satu titik pusat di tengah Tidak terdapat sudut pada bagiannya Jari-jari tidak terhingga Unsur-unsur bola Setiap bangun ruang memiliki unsur dan syarat Yang bangun ruang Nah kalau yang bola Ialah bola tidak memiliki rusuk Karena bola di gunung oleh garis lengkung sepanjang permukaannya Bola tidak memiliki sudut karena terdiri atas lingkaran yang tidak terhingga Bola hanya memiliki satu sisi dan satu titik pusat Bola memiliki satu diameter yang sama Dengan dua kali panjang jari-jari Bola memiliki satu sisi lengkung yang tertutup Nah kemudian jaring-jaring bola Untuk jaring-jaring bola adalah seperti ini Untuk membuat jaring-jaring dapat dibuat berupa irisan-irisan yang berbentuk menyerupai punggung daging buah jeruk Nah apa seperti ini? Karena jeruk itu kan juga berbentuk bola kan Jaring-jaring bola dapat dilihat seperti gambar ini ya Berikutnya sekarang saatnya latihan soal Silahkan kalian kerjakan latihan soal untuk menguji pemahaman kalian tentang bang ruang tadi Mulai dari pengertian Sifat-sifat Yang pertama sebutkan pengertian prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola Kalian sebutkan ciri-ciri dari kelipa bang ruang ini Seperti pemahamanmu tadi Dua gambarlah prisma, gambarlah contoh bangun prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola Yang ketiga sebutkan sifat-sifat prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola Sebutkan unsur-unsur prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola Gambarlah jaring-jaring prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola Jadi masing-masing bangun ini dibuatkan pengertiannya apa dan seterusnya Oke sekian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh